An yakulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya, ada kisahnya Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan tiga orang sahabatnya Yang pertama Sulaiman bin Mujazi' salah satu kepala suku di Mekah Yang kedua Hulaila bin Hajij Dan yang ketiga Himran bin Rabiah Tiga orang ini bersama Abdul Muttalib, empat orang ini berikan ke negeri Syam Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata Kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazira Arab Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad Taha Abdul Muttalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang dari kitab kami, dalam Injil disebutkan Namanya Muhammad Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu Untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak selai toto cucu, Muhammad Dan dari empat orang ini Pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu Laki-laki adalah Abdul Muttalib Itulah Nabi Muhammad SAW Sampai jumpa di video selanjutnya Nabi Muhammad SAW